Kita ke informasi lainnya, pada Kamis siang KPU Provinsi DKI Jakarta memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Rekapitulasi tingkat provinsi yang dilakukan di salah satu hotel kawasan Jakarta Barat ini ditargetkan rampung pada 9 Maret mendatang. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat provinsi DKI Jakarta telah dimulai. KPU DKI Jakarta menargetkan rekapitulasi suara pemilu tingkat provinsi bisa rampung pada Sabtu 9 Maret 2024. Proses rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta mencakup 6 kabupaten kota dari 30.776 TPS. Kita akan melakukan rekapitulasi untuk 6 kabupaten kota di 30.766 TPS dan direncanakan akan selesai dalam waktu 3 hari. Berarti ini optimistis akan selesai cepat seperti itu ya Pak? Ya mudah-mudahan karena prosesnya sudah melalui proses yang panjang ya dan berjenjang dari tingkat penghut hitung di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan dengan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, panwas, kemudian di tingkat kabupaten kota dari saksi juga, kemudian dari bawah selu kabupaten kota, tentu kami meyakini proses itu sudah dilakukan dengan baik dan akuntabel. Saat ini 6 kabupaten kota di wilayah DKI Jakarta telah menyelesaikan proses rekapitulasi. Meski sebelumnya, wilayah Jakarta Utara sempat terkendala teknis karena masih dilakukan sinkronisasi data. Pasalnya, di wilayah itu terdapat satu kecamatan dengan tempat pemungutan suara atau TPS di atas seribu. Namun, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya mengungkap, pihaknya telah menerima kotak suara Jakarta Utara. Sehingga rekapitulasi untuk wilayah tersebut akan segera dilakukan. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Ardi Syahrial, Garuda TV.